Bocah berinisial A di kota Bekasi meninggal dunia setelah didiagnosis mati batang otak. A mengalami mati batang otak usai operasi Amandel pada 19 September 2023 lalu di rumah sakit Kartika Husada, kota Bekasi. Lima hari pasca operasi, keluarga tiba-tiba dikejutkan dengan kabar korban menderita mati batang otak. Pihak keluarga mengatakan hingga saat ini tidak ada penjelasan lengkap bagaimana A bisa didiagnosis menderita mati batang otak. Anak kami ya sudah tidak lagi ada di dunia ini, sudah berpulang. Tadi jam 18 sempat henti jantung yang selama ini koma ya, sekitar 13 hari di rumah sakit ini. Tadi jam 18 dicoba untuk memacu jantungnya untuk kembali tidak bisa dan 18.45 dinyatakan pihak rumah sakit. Alvaro sudah pulang ke pencipta. Raut wajah sang ayah Albert Francis pun tampak terpukul. Putera keduanya yang masih berusia 7 tahun harus meninggal dunia tanpa diketahui secara pasti penyebabnya. Sedianya orang tua A telah melakukan berbagai upaya. Ayah A juga sempat mempertanyakan penyebab anaknya mengalami mati batang otak. Tetapi orang tua A tak pernah mendapatkan detail keterangan dari rumah sakit. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan malpraktik. Memang ada somasi yang sudah disampaikan ke pihak rumah sakit oleh keluarga melalui kuasa hukumnya. Dan kalau tidak salah sudah ada juga laporan pada Polda. Tapi memang ini belum fokus 100% karena kemarin kita fokusnya adalah menyelamatkan atau mengembalikan Alvaro sehat kembali. Nah kalau sekarang sudah dipanggil Tuhan, ya nanti keputusan keluarga akan disampaikan kembali. Terima kasih telah menonton!